Selamat pagi Pemirsa RTV, apa kabar? Things Out of the Box kembali hadir nih, tentunya untuk memberikan berbagai informasi unik, menarik, dan bermanfaat untuk Anda. Hmm, ada informasi apa ya di Things Out of the Box kali ini? So, tetaplah bersama RTV selama satu jam ke depan. Just make it! Kevin mana ya? Biasanya jam segini udah dateng ya? Udah ada di sini. Hai, 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 Kiara. Dari mana kamu? Main-main kamu. Udah nungguin ya? Udah dari tadi aku nungguin. Nah, Pemirsa, pastinya kembali lagi dengan saya, Kevin, di Things Out of the Box, just make it. Nah, kita mau bikin apa ya hari ini ya? Tadi Kiara nanya apa? Iya, kamu tuh jadi dari mana? Dari tadi aku nungguin kamu, kamu nggak datang-datang. Mau tau aja apa mau tau banget? Banget. Banget, ya? Aku bawa makanan. Makanan. Aku bawa martabak, coklat keju. Breakfast kita. Breakfast kita, enggak deh bohong. Nah, aku bawa kaleng bekas. Aduh, kamu kehat banget, ternyata. Pahit ya aku ya? Bilangnya bawa martabak, taunya bawa kaleng bekas. Nah, nih, banyak nih aku bawanya nih buat kamu nih. Itu kaleng-kaleng dari mana? Buat apa? Nah, ini kaleng di rumah aku, nggak kepake. Tadi mau dibuang-buangin. Jadi aku bawa aja deh ke sini. Tuh, banyak aku bawanya. Udah banyak ya? Banyak. Nah, gimana nih Kiara? Lihat kaleng-kaleng bekas ini. Udah kepikiran nggak mau bikin apa? Hmm, coba. Banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada yang gede, ada yang kecil. Aku bisa jadiin sesuatu. Bisa. Disulap ya? Jadi bagus ya? Jadi sesuatu yang unik, bermanfaat. Oke, buat pemirsa di rumah pastinya. Oke. Tapi, ngomong-ngomong soal kaleng nih, ini kan aku bawa kaleng. Aku punya loh, cuplikan ya. Ada manusia yang berkepala kaleng. Oke, ini biar pemirsa. Oh gitu, aku kirain tuh, palanya tuh terbuat dari kaleng gitu awalnya. Tadi juga pikirnya gitu. Pikirnya gitu, ternyata bukan. Tapi tuh bisa dijadiin superhero kayaknya pemirsa. Manusia kaleng gitu. Superhero baru ya. Superhero baru ya. Oke, anyway kita mau bikin apa nih Kiara? Yang pertama ini, aku mau bikin sesuatu dengan ukurannya segini deh. Oke. Aku mau bikin lantern. Lantern? Lantern dari kaleng. Tempat lilin. Tempat lilin. Oke. Oke, dari kaleng? Dari kaleng. Nah, ini ada apa aja nih alat dan bahannya? Bahan-bahannya itu yang pertama adalah kaleng. Cat. Tali. Kemudian ada lilin. Untuk alat-alatnya sendiri itu, yang pertama ada kuas. Kemudian ada palu dan paku. Ada blok kayu. Krayon. Capitan. Oke, jadi pertama-tama kaleng ini kita cat dulu. Ini cat apa nih namanya? Cat akrilik. Akrilik. Kenapa harus biru? Boleh nggak sih kalau warna lain? Boleh dong. Boleh ya? Kan usah selera pemirsa. Nah, sekarang kita tinggal cat ini kering. Oke, ditiup. Kamu mau tiupin? Nah, udah kering nih pemirsa. Tuh. Nah, iya sudah kering. Sudah kering. Terus, diapain? Sudah jadi? Oh, belum ya? Belum dong. Nah, aku itu mau bikin lubang-lubang di seluruh kaleng ini. Tapi aku mau bikin ada polanya. Ada polanya. Polanya kayak gimana tuh? Aku mau bikin seperti bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun. Jadi digambar dulu? Aku gambar pakai crayon. Kenapa pakai crayon? Karena setelah kita gambar, itu kita masih bisa hapus crayon ini. Oh, oke. Gitu. Oke, ini digambar dulu ya. Kita gambar dulu ya. Kita bikin daun deh. Gambar. Ada berapa daun nih? Ya, kira-kira kita bikin... 20, 30. 48. 48 daun ya, oke. Nanti kita hitungin ya pemirsa ya. Harus ada 48. 5 aja ya pemirsa, jangan banyak-banyak. Oke. Jadi setelah ada gambar si daun ini, sekarang kita akan melubangi kaleng ini. Caranya? Caranya adalah kamu cukup pegang. Iya. Kok feeling aku nggak enak ya pemirsa ya? Sama ini juga kamu pegang. Aku pegang yang ini. Sama ini. Oke, jadi tangan aku yang dipaku gitu ya. Ya, bolongan yang terakhir nih pemirsa dengan susah payah. Asik nggak deh, gampang kok. Nah, kita perlu bikin bolongan di sisi-sisi pinggirnya. Untuk nanti aku jadikan pegangan. Oke, tapi ini semuanya udah jadi nih. Kasih lihat dulu dong. Nah, tuh pemirsa udah dilubangin semua. Polo daunnya. Iya, polongan juga akhirnya. Nah, ini udah dilubangin kedua sisinya. Pemirsa tuh. Satu. Ini dua. Tuh. Oke. Next. Kita kasih tali di pinggirnya. Tinggal boleh nggak bantuin aku? Tolong ambilin gunting dan penghapus. Oke. Gunting dan? Penghapus. Aku nggak mau dihapus, kan? Dari hidupku. Aku doang yang dihapus sama kamu. Nah, ini penasaran banget sih. Ini lubang-lubangnya nanti tuh dimasukin talinya. Caranya gimana sih, Kiara? Jadi ini. Oke. Jadi ada yang ngehanin dia gitu ya. Nah, ini jadi buat pegangannya ya. Tuh. Jadi kayak gini. Oke. Next, diapain nih? Diapain lagi nih, Kiara? Oke. Ini terakhir banget sih penghapus ini kan bekas-bekas kerayana nih. Oh iya, yang tadi kamu gambar itu ya. Oke, jadi dihapus. Oke. Aku anjir yang hapus. Oh, gini loh hapusnya. Yah, udah semua. Nyalain. Lulinnya. Oh, kayak gitu. Blok. Iya. Nah, ini. Nah, loh. Keren. Sudah jadi deh tempat lilin hias dari kaleng bekas ala Things are out of the box. Just make it. Ini aku taruh ya. Menurut aku ya, aku taruh di sana ya. Ya. Yeay, itu. Bagus ya. Yeay, kita bikin apa lagi ya? Aku mau bikin sesuatu. Ini aku udah nyiap-nyiapin. Oke, kita bikin apa nih? Alat dan bahannya. Aku mau bikin organizer dari kaleng bekas. Organizer dari kaleng bekas. Oke. Alat dan bahannya? Sudah apa aja? Oke, bahan-bahannya itu yang pertama adalah kita butuh kaleng-kaleng. Uh-huh. Kain. Renda. Kertas. Pembeater. Selotip hias. Alat-alatnya itu kita butuh gunting. Mur dan baut. Palu dan paku. Blok kayu. Cat semprot. Lem semprot. Dan lem serbaguna. Nah, ini juga kita butuh satu buah kertas untuk sebagai alas. Oke, sebagai alas ya. Jadi, pertama-tama itu aku mau ngecat yang ini dulu. Kenapa? Karena aku lagi pakai cat semprot. Cat semprot. Jadi, nanti kita bisa mengerjakan yang lain selagi menunggu ini kering. Oh, oke. Kita pasang dulu alasnya. Efektif. Efektif-efektifan ya. Iya, dong. Kita pasang dulu alasnya. Ini wangi catnya udah berasa banget. Enak banget ya wanginya ya. Oh, enggak ya. Kecandai kirim makanan. Oke, semua ya. Yang lain dicat juga? Yang lain nanti. Yang lain tidak dicat lagi. Hanya ini lagi. Next. Kita bakal ngecat lagi. Next-nya itu adalah. Aku akan meng-cover yang besar dulu. Ini pakai cat juga? Enggak, ini aku akan cover pakai kain. Oh, oke. Nanti aku akan menggabungkan ini dengan. Oke, jadi di combine ya. Untuk menutup bagiannya. Oke, ini ditempelnya pakai lem sebuah guna. Enggak, pakai lem semprot. Nah, udah ditempel semuanya nih, pemirsa. Tuh. Bagus ya. Tuh, bagus banget. Oke, terus masih ada sisa berapa kaleng ini? Ada empat kaleng. Nah, yang ini kita akan meng-lemsi renda ini. Jadi kita tuh bisa menghias kaleng-kaleng ini sebenarnya dengan beberapa medium berbeda-beda. Jadi yang pertama tadi kita udah pakai kaleng. Sekarang aku mau bikin pakai renda. Bagus juga loh tuh. Bagus ya. Sudah jadi yang renda. Oke. Sekarang yang ini. Semuanya di cover. Akan. Ditempel? Ditempel juga. Oke. Jadi bisa juga kita menempel menghias ini pakai kertas atau karton. Oke. Nah, ini tinggal ditempel aja menggunakan lens terba guna. Harus rapi nih nempelinnya ya. Jadi tolong dijauhkan dari anak-anak ya. Jadinya seperti ini. Untuk kaleng yang ini aku mau hiasnya kayak selotik hias aja ya. Oke. Bervariasi jadinya. Ini selotik hiasnya tuh. Nah, ini sekali lagi hiasnya bisa pakai apa aja ya. Pemir saya nggak harus selotik. Tapi ini jadinya bagus loh. Jadinya seperti ini. Nah, bagus ya. Keren. Satu lagi. Ini aku mau bikin sedikit beda dengan yang sebelumnya. Aku ini mau tambahin. Hiasan dari foam glitter ini. Jadi kamu sukanya yang beda? Iya dong. Kita bikin hati. Nah, ini. Pasti hatinya nanti ditempel ya? Iya. Nah, kalau ini kainnya kain apa nih, Kiara? Ini kainnya yang aku pakai ini kain katun. Oh, kain katun. Nah, tinggal kita taruh si hiasan ini. Oke. Kain nyempel. Tuh, kain ya. Seperti ini. Kalau masih ingat kan sama yang tadi kita... Inget dong. ...cat semprot ini. Jadi aku udah nyiapin kain yang motifnya aku suka dan bisa aku potong. Oh, gitu. Potongnya gimana tuh, Kiara? Wah, sebenarnya aku biasa aja sih. Cuma ngikutin pola yang ada di gambarnya aja. Oke. Nanti ditempel ya? Nanti kita akan tempel. Bikin polanya yang rapi ya. Supaya hasilnya jadi lebih bagus. Nah, seperti ini pola-polanya. Nah, ini hasil guntingan yang sudah aku siapkan. Nah, ini kita langsung semprot dengan lem aja. Iya. Tapi ini kalau selain cat semprot, pastinya bisa juga dong cat yang lain. Bisa, bisa. Dengan cat akrilik, bisa. Nah, ini udah selesai ditempel nih semuanya. Pattern-nya. Nah, habis ini kita mau apain lagi nih, Kak Ki? Sekarang, tadi kan kita sudah bikin totalnya ada lima nih. Ini semuanya udah dihias nih, pemirsa. Nah, setiap kaleng ini kita perlu beri satu lubang. Buat apa tuh? Di belakang sini, di atas, bagian atas. Oke. Tapi ambil yang bagian belakangnya. Nanti karena ini akan kita tempelkan ke kaleng yang besar. Kita lubangin ya, pakai. Palu dan. Pakai palu lagi. Paku. Lubangin. Iya. Jadi lubangnya. Oke. Next, kita lubangin satu persatu. Kita akan lubangin semuanya. Semuanya. Untuk yang besar ini. Yang besar juga. Oke. Ini kita akan melubangi sejumlah. Jumlah kaleng yang akan kita taruh di sini. Nah, dilubangin di bagian atas ini. Oh, iya. Yang nantinya ini akan ditaruh di sini. Oh. Seperti ini. Iya, iya, iya. Kaleng yang terakhir ya. Iya. Sudah semua? Sudah dilubangi semuanya, pemirsa. Sekarang tinggal kita sambungin ya. Sekarang kita sambungin. Sambunginnya pakai. Mur dan baut ini. Oh, oke. Berarti ukuran lubangnya harus sesuai ya. Iya. Sama mur dan bautnya. Aku kerjain yang sebelah sini deh. Kalau gitu. Kalau gitu. Ini sebelah situ ya. Oke. Ini namanya teamwork ya. Nah. Yeay. Yeay. Kita masih lihat. Kita masih lihat ini yang tegaknya kali ya. Tuh. Nah, sekarang kita beresin aja ya. Karena fungsi kaleng-kaleng ini ya sebenarnya untuk melapakan. Biar nggak beratakan. Betul. Jadi sekarang tugas kamu. Beres-beres ya. Bereskan semua barang dan masukin. Yeay. Jadi nih pemirsa. Tuh. Bagus banget ya. Tara. Ini dia organizer dari kaleng bekas ala Things Out of the Box. Just make it. Yeay. Bagus. Bagus banget. Aku suka banget. Yeay. Rapi. Tuh. Jadi rapi deh tuh. Kosong kan mejanya. Yeay. Bagus. Nah. Ini masih ada satu kaleng lagi ya. Kita mau bikin apa lagi ya pemirsa ya. Penasaran pastinya ya. Kita bakal bikin yang nggak kalah kreatif dan pastinya nggak kalah unik. So, saat lagi. Pemirsa selanjutnya di Things Out of the Box. Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di Things Out of the Box. Dan kali ini kita bakal bikin lagi yang nggak kalah kreatif dari tadi ya Kiara. Iya dong. Ini kita masih punya. Tuh. Satu kaleng lagi nih pemirsa. Mau dibikin apa lagi nih Kiara? Jadi yang kali ini aku mau bikin organizer untuk pot tanaman hias. Organizer untuk pot tanaman hias. Iya. Oke. Berarti yang punya tanaman hias di rumah bisa dipakai. Oke. Ini alat dan bahannya ada apa aja? Oke, jadi bahan-bahannya itu adalah kaleng, pipa, cat semprot, cat akrilik, karton, hiasan jepitan kayu, hiasan bunga dan daun, kuas dan palet, alat bor, dan yang terakhir skrup tanda tanya. Jadi pertama-tama itu adalah menyiapkan pipa nih. Jadi aku tuh sebenarnya sudah menyiapkan ada tiga kaleng. Tiga kaleng, oke. Oke. Di sini kita ukur dulu, kita tandai. Nah ini tuh sudah aku lubangin ya sebenarnya dengan bor. Dengan bor. Nah ini kita tandai, lalu kita bor. Tapi? Aku mau minta, tolong kamu untuk membuat bor ini lubangnya lebih besar. Lebih besar lagi. Nah pemirsa, selagi Kevin melubangi pipa tadi, saya akan mengecat kaleng ini. Sekarang kalau sudah kering ini, aku akan mengecat bagian yang bawahnya. Jadi beda warna nih ceritanya. Oh oke. Gimana kalau misalnya aku yang bantu kamu mengecat? Oke nggak? Yay or nay? Yay si. Mau mencoba? Boleh dong. Sekarang kita siapkan skrup ini. Kemudian kita pasangkan. Skrup tanda seru itu ya? Tanda tanya. Oh tanda tanya. Kita pasangkan dengan cara memutar. Tuh. Setelah itu kita akan. Ini kan sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan mengecat ini dengan cat semprot. Sudah kering ya? Sudah kering ya? Sudah kena cat semprot tadi ya. Tuh bagus ya. Jadi stainless gitu. Tadi tuh aku sebenarnya sudah menyiapkan dua kaleng juga Kevin. Oh udah dicat ya? Oh udah dicat ya? Iya. Jadi kaleng yang tadi kita bikin. Harus dilubangi juga? Nah ini akan nanti dilubangi dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya. Yaitu dengan? Dengan paku dan talu. Oke. Yang tadi kamu menyakiti tangan aku itu ya. Jadi bagian yang akan kita lubangi adalah satu di sini, bagian belakangnya nih. Bagian belakangnya. Kemudian kita juga bikin lubang-lubang di bawahnya. Di bawah. Oke. Jadi di belakang ini ya. Dan di bawahnya. Iya. Ada sembilan lubang di bawahnya. Iya. Oke. Sekarang bawahnya ya. Oke. Nah pemiap satu. Udah ada sembilan lubang. Nah aku tuh juga udah nyiapin nih si karton-karton ini. Jadi aku udah tulis nih pot A, B, C. Oke. Bentar ya ini aku udah mau selesai. Nah ini aku akan hias dengan bunga dan daun hiasan ini. Nah ini tinggal nanti ditempel ya pot A, B, sama C. Tinggal digantungin ya? Gantung. Ini pot aku yang apa ya? Oh pot A nih. Pot A. Bentar yang paling kanan ya. Jadi tinggal kita masukin aja ke. Yeay. Jadi nih. Tuh bagus ya. Pot A, pot B, dan pot C. Rapi banget. Tuh. Bagus ya warnanya. Masih lihat aja. Sudah jadi deh. Pot tanaman hias ala Tingshot of the Box. Just make it. Hai pemirsa RTV, kembali lagi di Tingshot of the Box. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan mengajarkan kita membuat mainan anak yang bukan sekedar mainan, tapi juga bisa mengedukasi anak. Wah penting nih, terutama untuk Anda para ibu. Yuk langsung kita lihat karya ibu umum. Nah pemirsa tadi Kevin udah bilang, kita bakal bikin mainan ya ibu ya. Dan mainan kali ini tuh puzzle pemirsa. Dan kali ini juga udah ada Bapak Lubis. Halo Pak, apa kabar? Baik. Baik, pastinya ya. Oke, jadi Pak Lubis ini ahlinya produksi ya ibu ya, bagian produksi mainan. Oke, nah ini kita akan langsung buat. Udah ada mesinnya nih pemirsa. Nah ini step-stepnya gimana nih ibu? Kita ngapain dulu? Kita potong ini dulu. Ini kan sudah kita sabloni. Oke, ini bahannya ya? Iya, ini bahan MDF-nya. Ini kayaknya. Oke, ini coba. Kita kasih lihat dulu dong pemirsa. Nah ini bahannya. Sudah sabloni ya. Oke, nah setelah itu. Kita potong. Gambar yang ada di sini kita potong. Oke, potongnya. Oke, dengan mesin ini. Oke, jadi mesin ini gunanya untuk memotong ya. Seperti mesin jahit. Seperti mesin jahit gitu kan. Oke, pemirsa jadinya? Ini gini. Rapi banget ya. Jadi semua nanti di... Kita potong semua ini semua. Potong semua. Sampai dilem. Sampai rapi ya. Jadi nggak terlalu sulit ya sebenarnya ya. Sudah. Mau nyoba? Dioperasikannya ya. Sini ya. Potongan-potongan ya. Tuh, bagus ya. Oke, nah ini udah semuanya udah. Setelah ini diapain ini? Ada proses pengelaman. Pengelaman? Oh, oke. Dilamanya pakai lem kayu ya tadi ya? Iya, pakai lem kayu. Oke, ini gimana nih? Oke, ini disatukan. Wah, oke. Selesai. Seperti itu. Nah, ini pemirsa. Tuh. Bagus ya. Lari banget. Nah, jadi nanti cara mainnya. Mencocokkan. Untuk anak-anak SMA dan kuliah gitu ya. Oh, bukan ya. TK ya. Ini tinggal di... ...lempel aja. Tuh. Satu persatu. Oke. Ini kayaknya harus belajar nih ya. Iya, makanya itu jadi motorik halusnya tuh dilatihnya di situ. Oke. Nah, gimana? Ayo, ayo. Yeay. Bisa loh, Kevin. Tuh. Bisa. Nggak gampang loh, pemirsa loh. Butuh waktu loh. Tuh. Sempat susah tadi, Kevin. Iya, jadi ini buat untuk... Nggak konsentrasi antara segi 5 dengan segi 6. Benar. Apalagi kalau untuk anak SD pastinya atau TK cukup menantang ya, Bu ya? Sengaja kita buat merah tuh karena itu. Dia biar mikir sedikit gitu. Oh, iya benar-benar tuh. Nggak mudah loh, pemirsa. Bagus banget. Ini namanya belajar motoriknya. Motorik, warna, bentuk. Jadi nanti disebut edukasi, dia caranya gini nih. Nih, lingkaran ini kan begini bentuknya. Kita bisa buat alat menciplak. Jadi si anak sambil menciplak pakai pensil, di kertas bisa. Nanti dia bisa berimajinasi lingkaran itu dia jadikan apa. Bentuk orang. Oh, oke. Atau dia bisa bikin buat roda mobil. Oh, bisa untuk alat. Jadi tergantung imajinasi dia itu yang disebut mainan edukasi itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan anak. Keren. Kevin jadi belajar lagi nih. Hei, Kiara. Aduh, lucu banget. Ini loh, Kiara. Mainan yang aku bilang. Tuh, lucu kan? Aduh, lucu banget ini. Oh, tadi aku pasangin semuanya. Itu lumayan susah loh. Masa sih? Iya, pas banget kan buat anak kamu. Iya nih, bener nih. Tadi kan kamu nelfon aku minta mainan. Ini enak saya nelfon, Bu. Minta diberi mainan. Iya, bisa beli nih ya, Bu. Boleh. Beli atau minta? Aduh. Beli aja ya. Berapa sih harga itu, Bu? Pokoknya harga khusus. Harga khusus ya. Harga khusus loh untuk kamu. Abis ini bisa dipesan ya. Tuh, lucu ya. Enak, pasti seneng banget. Warna-warni. Tadi barusan dibikin di sini loh. Oh, ini bikinnya di Cegu tadi. Tuh, barusan dibikin di sini. Lucu banget ya. Keren ya. Aman juga. Keren pokoknya. Oke. Oke, thank you banget ibunya sama bapaknya udah ngajarin kita tentang mainan yang edukatif dan aman. Nah, kira-kira abis ini bisa beli buat anaknya, iya nggak sih? Dipesan ya abis ini ya. Harga spesial. Spesial. Oke, thank you banget ya sekali lagi ibunya. Terima kasih. Bapak. Bapaknya, thank you. Dan untuk pemirsa di rumah, Kevin setelah ini masih punya informasi menarik lainnya, yaitu datangnya dari barang-barang limited edition termahal di dunia. Wow, seperti apa ya setelah yang satu ini? Pemirsa selanjutnya di Things Out of the Box setelah yang satu ini. Nah, Kiara gimana? Hari ini seru dong kita bikin sesuatu semua dari kaleng. Seru dong. Seru ya. Kita punya kaleng-kaleng cantik kan hari ini kan? Betul. Dan ini aku senang banget loh. Jadi kaleng-kaleng bekas di rumah aku, itu nggak wasted gitu, nggak kebuong gitu aja. Bisa jadi prakarya keren ini. Iya, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Betul banget. Ini ada enangnya. Bucu juga ya warnanya ya. Enang-enang gitu. Nah, next kita bakal bikin lagi ya prakarya dari kaleng mungkin apa gitu. Iya nggak sih? Kamu udah kepikiran belum idenya? Nanti aku pikirin deh ya, apa yang bisa aku bikin juga ya. Oke. Ini aku taruh bau ya, biar lapar. Oke. Kiara. Kok agak bau ya di bau ya? Kamu bau kaki ya? Enggak. Kamu kali tuh. Enggak. Dari arah kamu tuh baunya tuh. Masih sih. Iya. Kamu bau kaki kali. Aku aja udah nggak apa-apa. Aku tuh orangnya yang menerima apa adanya gitu. Dari situ. Pokoknya dari situ. Tapi kamu pernah nggak sih bau kaki? Enggak sih. Kan aku rajin ganti kosaki. Ya bener. Iya dong. Tapi kamu tau nggak sih rajin ganti kosaki tuh nggak cukup loh. Bisa bau kaki juga. Oh gitu? Oh jadi nggak cukup? Nggak cukup. Kalau cuma sekedar ganti kosaki. Bener. Nah ini aku punya beberapa tips. Jadi untuk Anda yang mungkin punya bau kaki gitu ya. Sebenarnya itu normal. Karena kan kita berkeringat. Terus bisa tercampur bakteri gitu ya. Nah ini aku punya beberapa tips untuk menghilangkan bau kaki. Jadi yang pertama kita bisa pakai sabun antibakteri. Untuk membersihkan keringat yang menempel di kaki kita. Oh pokoknya nanti harus carinya yang sabun antibakteri. Antibakteri. Oke. Terus next kita bisa pakai perasan air jeruk. Air jeruk lemon gitu ya. Nah ini bisa direndam di kaki kita selama kurang lebih 25 hari gitu. 25 hari? Oh nggak 25 menit. Oh 25 menit. Perasan air jeruk. 25 menit itu nanti kamu tinggal bersihin lagi kaki kamu. Itu bisa ngilangin bakteri juga. Oh gitu. Iya gitu. Nah yang ketiga. Sampai juga ya berarti ya. Cuma merendam kaki aja. Iya. Simple. Nah ini kita bisa pakai juga. Itu pakai air teh. Jadi kaki kita direndam selama beberapa menit di air teh ini. Lalu kita tinggal bersihin gitu. Jadi teh itu selain bisa diminum ternyata bisa untuk merendam kaki juga ya. Betul. Dia bisa menghilangkan bakteri juga. Menghilangkan bau juga bisa gitu. Jadi kamu bisa stok kali ya teh juga di rumah. Nah next kita bisa pakai bubuk kopi hitam. Jadi bisa ditaburin di kaki atau bisa dimasukin ke plastik silika. Terus plastiknya ini kita taruh nih di sepatu kita. Nah gimana pasti bermanfaat dong. Nah untuk ada yang bawa kaki ya. Sekarang bisa pede lagi. Bisa dicoba di rumah. Oke Kiara dan Pemirsa pastinya sebentar lagi kita balik lagi dengan informasi yang gak kalah unik dan kreatif. So tetap di Things Out of the Box Just Make It. Pemirsa selanjutnya di Things Out of the Box. Setelah yang satu ini. Alunan suara harpa tak hanya merdu. Namun juga bisa menyembuhkan. Berbagai macam penyakit, baik penyakit dalam, gangguan bisikomatis seperti rasa stres, depresi dan was-was pada diri Anda. Harpa merupakan alat musik yang memiliki frekuensi paling sempurna. Alat musik ini memiliki korelasi dengan organ-organ tubuh manusia. Bahkan semua senara yang terdapat pada harpa memiliki gelombang yang bebas hambatan dan berfungsi sebagai penyalur energi penyembuhan yang sangat jitu. Sehingga alat musik ini bisa digunakan sebagai media pengobatan. Inilah yang membuat seniman harpa Maya Hasan yang mengembangkan terapi ini. Konsepnya adalah bahwa tubuh manusia itu seringkali terkena dengan polusi ya. Polusi suara itu yang paling banyak di sekitar kita. Baik itu misalnya bunyi kenalpot, yang paling gampang lah ya. Bunyi suara-suara mesin dan sebagainya. Yang itu menyebabkan tubuh kita sel-selnya berubah. Jadi berubah menjadi tidak baik lah istilahnya seperti itu. Nah dengan penetrasi oleh suara, sel-sel tersebut diubah sifatnya menjadi baik kembali. Sehingga tubuh kita secara natural bisa mengembalikan kemampuannya untuk self-healing. Klinik terapi Harpais cantik ini sudah mempraktekan ilmunya kepada banyak pasien. Salah satunya adalah seorang ibu berikut yang mengalami permasalahan emosional dalam keluarganya. Jadi memang karena sifatnya merubah bentuk selnya, sehingga badan itu sebetulnya bisa menembuhkan sendiri. Jadi otomatis sebetulnya penyakit-penyakit itu bisa disebukan. Mulai dari migren, kemudian sampai tegang otot, pasien saya ada kistanya, kemudian kistanya juga mengecil. Jadi memang, memang, memang sudah beberapa. Dan ada juga untuk pasien-pasien yang survivor, cancer survivor, juga kebetulan sudah ditangani. Dan mereka merasa secara fisiknya itu memang lebih baik. Jadi memang sebetulnya saya menciptakan lagu itu, nada-nada, rangkaian nada-nada itu berdasarkan pasiennya. Apa yang dibutuhkan si pasien tersebut, frekuensi apa atau nada apa yang dibutuhkan dia. Tahapan dalam terapi ini sangat mudah dan rileks. Si pasien hanya berbaring di tempat tidur sambil mendengarkan alunan harpa yang dimainkan terapis. Setelah mendengarkan petikan alunan harpa, si pasien dapat terlelap tidur dalam tempo singkat. Alunan-alunan musik yang dilantunkan dapat membawa si pasien ke alam bawah sadar dan melupakan sejenak permasalahan yang terjadi. Pikiran si pasien akan dibawa hanyut dalam buaya nada sehingga dapat membantu menenangkan diri dan menstabilkan pikiran. Sebaiknya sejak anak itu di dalam pandungan juga banyak mendengarkan musik ya. Kemudian juga kalau bisa datang untuk terapi lebih baik gitu. Jadi di situ nanti musik ini juga membantu membangun hubungan antara ibu dan si janin. Jadi mulai dari janin sampai lanjut usia. Sasaran dari terapi musik yang satu ini adalah relaksasi pada otot-otot syaraf. Mengembangkan kemampuan komunikasi, membantu untuk tetap fokus sehingga mampu mengalihkan rasa sakit atau stres. Dan yang tak kalah pentingnya terapi ini pun dapat mengaktifkan motorik kasar dan halus. Mengembangkan kemampuan bersosialisasi, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, serta melatih daya ingat. Anda tertarik untuk mencoba? Wah, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih ya pemirsa, sudah menyaksikan Things Out of the Box hari ini. Selamat beraktifitas dan have a nice day. Terima kasih sudah menonton!